Kenapa saya masih optimis diantam? Kita cek harga nikel Hai guys, Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari OKSaham Hari ini saya ingin membahas tentang fenomena IHSG Hari perdagangan Jumat tanggal 22 bulan 1 2021 Ini IHSG turun sehingga 2% lebih ya Di sini saya menggambarkan ya, di sini memang IHSG sedang sideways ya Dari tren harga terendahnya ada di 6278 dan tertingginya saya gambarkan ada di 6472 Dan kemarin terendahnya masuk di harga 6283 ya, hampir menyentuh di bawah ini Nah harapannya sih besok Senin IHSG bisa mantul ya Tapi IHSG ini, dia punya gap ya di sini, kita gambarkan gapnya Nah gapnya ini terjadi di tanggal 7 bulan 1 dan 8 ya Dan 78 itu dari harga tertingginya di tanggal 7 itu ada di 6158 dan besoknya tanggal 8 loncat sampai ke terendahnya di 6100 Nah di sini gap ini harapannya sih bisa segera ditutup ya Apakah besok bakal ditutup lalu mantul kembali ya, kita tengok IHSG ya Nah IHSG sekarang memiliki support itu di harga 6236 ya di sini ya Nah ini juga saya menggambarkan trading untuk garis lain di IHSG Nah ini ya, semoga dia masih kuat di atas garis ini Dan di sini ada gapnya di bawah setelah dia nutup gap dan dia langsung mantul kembali Dan IHSG juga sebenarnya memang kenapa sih IHSG sekarang sudah mulai prosokan dan lain-lain Kita cek, ini adalah gambar IHSG Nah ini garis IHSG sebelum covid ya Ini terjadi di tertingginya di sini di tanggal 15 bulan 1 ya Si tertingginya ada di harga 6348 dan 6348 itu kemarin sudah ditembus ya Nah ini sudah ditembus ya di tanggal 12 Dan hari ini jebol kembali turun di bawah 6348 Dan sebenarnya memang dia punya support kembali ya Nah di sini pernah tercapai di bulan 4 di 2019 Itu sempat menyentuh harga di 6368 Semoga bakal terus moncar di 6600 ya Setelah dia turun Koreksi sebentar Semoga ini jadi koreksi sehat aja di IHSG Nah kenapa sih banyak saham-saham yang ARB kemarin Sebenarnya hal tersebut wajar ya terjadi ya Karena memang investor-investor banyak juga sudah taking profit Dan juga mungkin banyak juga sekarang fenomenal ya Fenomena ya Fenomena dari banyak trader-trader baru yang angkatan corona lah bahasanya Ketika kita tidak bisa bekerja di luar Malah bahkan ada juga yang kena PHK dan lain-lain Mereka memiliki duit dan kira-kira apa sih yang bisa kita kerja Yang bisa dikerjakan di rumah Jadi ikutlah masuk di bisnis saham Nah mungkin ketika terendahnya itu di kisaran bulan 3 Nah di sini ya di sini ya terendahnya Masuk-masuk di situ apapun saham yang kita beli Mungkin bakal naik terus di sini kita tengok garis naik upernya dari IHSG Dari harga terendahnya di 3.900an Sampai sekarang ada di 6.000 sekian dan 6.400an Jadi kalau angkatan corona ini memang sangat-sangat mengikuti ketika IHSG kenaikan ya Apalagi di pasar di bawah sudah banyak sekali investor-investor yang serap bawah untuk mencari momen Dan wajar sekali ketika sekarang IHSG sudah dua kali lipat dari harga terendahnya Misalnya gitu ya hampir dua kali lipat ya Ini sudah mulai taking profit ya Apalagi IHSG ini sudah melebihi dari sebelum covid ya di sini ya Inilah yang membuat IHSG kemarin sudah mulai koreksi Semoga jadi koreksi sehat ya untuk IHSG Dan ditambah di karena banyak sekali yang angkatan covid untuk member-member baru di bisnis saham Ini kan mereka masih belum bisa mengetahui bagaimana sih penggunaan margin Nah ini kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol juga dengan beberapa orang dari sekuritas ya Bahwa yang banyak sih fenomena dari masyarakat member baru itu menggunakan margin Dan terjadilah konser ya Jadi dijual paksa ya Untuk margin Jadi sehingga memang IHSG di banyak yang IRB Ditambah kembali memang mungkin yang wajar bahwa investor-investor juga memang sudah mulai taking profit Atau memang retail-retail yang memiliki dana besar juga sudah selain covid ya Iya sih Harapannya sih dari kita IHSG ini bisa kuat ya Di garis yang saya gambarnya Garis lain ini Dia punya support di harga sekarang 6.236 ya Nah semoga dia bisa mantul kembali Dikarenakan memang sekarang banyak sekali berita-berita terkait Dari pemulihan perekonomian dari Indonesia Salah satunya adalah mungkin SWF ya Untuk konstruksi Dan juga berita bahwa Indonesia ini bakal menjadi salah satu distributor baterai ya Atau mobil listrik Atau bisa diomongkan Tesla di Indonesia Nah ini harapannya sih bakal mendongkrak kembali IHSG ya Sebenarnya sih memang ada sedikit fenomena yang luar biasa ya Ketika perekonomian Indonesia ini masih belum kembali normal Nah jadi ketika kita sebelum covid Dan kita kena covid perekonomian kita kan masih naik turun ya Masih belum kembali normal seperti dulu sebelum ada covid Tapi IHSG ini sudah melebihi dari sebelum covid Jadi memang mungkin memang wajar ya Ini ada harapan Jadi harapannya memang masih bisa sih IHSG masih bisa berada di teman Ini adalah doa kita yang masih berada di supportnya Untuk terus melanjutkan kenaikannya untuk IHSG Nah kita tengok saham-saham yang kira-kira sebagai trending topic ya Untuk beberapa hari ini Yang pertama adalah Antam Nah Antam disini kalau saya tengok disini Dia memang trendnya sudah lagi putus kemarin ya Kemarin Antam untuk kita tengok disini ya Jadi tanggal 22 bulan 1 ini mengalami ARB Nah mungkin memang dikarenakan fenomena kemarin ya Ada for sale dan juga memang sudah mulai Investor dan big retail yang sudah mulai taking profit Nah Antam ini bermula Kita tengok disini Ini bermula dari harga ratusan ya Rp600an ya Dan sekarang sudah berada di harga Rp3.000an tertinggi Jadi sudah berapa puluh Berapa ratus kali lipat ya untuk Antam Nah jadi kemarin fenomenanya adalah Dari tanggal 15 ketika ARB pertama Itu Antam sudah mulai risau ya Para retail retail ya untuk Antam Dan di tanggal 20 dia rebound Cukup besar cukup bagus Jadi sebenarnya kalau kawan-kawan yang masih tahan disini Ini sudah cuan ya untuk Antam Tapi dua hari kemarin Dikembali di Buat dipermainkan ya untuk mental ya Untuk para trader saham ya Ini membuat terguncang Kalau saya bahasanya itu untuk Nah disini dia masih ada tradelinenya disini Dia masih berada di garis kompensasi support saya sih Ini yang saya gunakan Salah satu yang saya gunakan Dia masih berada di atas support Di harga supportnya sekarang ada di 2.843 Dan harapannya support kembali Support kuatnya kembali Ini kita cek ya disini Kita garis gambarkan Nah kurang lebih ini ya Nah ini jadi supportnya ya Di harga 2.500an Pas tercis Kak Kembali di garis merah Nah kalau saya tanya kawan-kawan yang masih punya Antam Tunggu aja disini Di kisaran 2.500an Semoga bisa mantul kembali ya Seperti di tanggal 20 Kenapa saya masih optimis di Antam Kita cek harga nikel Nah harga nikel Ini memang sangat-sangat sungguh-sungguh luar biasa ya Naik ya Mulai mengalami kenaikan itu dari bulan 3 ya Memang pas dari bulan 3 ketika ISG rebound Nikel juga ikut rebound ya Nah ini ya Mulai kembali naik Dan juga sekarang Nah ini masih mengalami fase Kenaikan yang cukup bagus ya Sempet hari kemarin tanggal 22 Kemarin sempet turun dalam ya Di harga 1.786an Sekarang kembali kembali lagi ke di kisaran 18.200an Semoga sih nikel ini bakal terus terbang Dikarenakan juga nikel ini sangat banyak ya di Indonesia ya Nikel ini memang berlimpah di Indonesia Jadi Indonesia ini bisa menjadi raja nikel ya Emang sudah jadi raja nikel ya Di sini kalau melihat dari trade lainnya dan garis-garisnya Nikel ini bakal terus berlanjut untuk kenaikan Jadi kemungkinan harga antam juga bakal menghuti nikel Ketika harga nikel terbang Ini juga Antam juga akan kembali naik ya Jadi saya masih optimis untuk antam Jadi kita tunggu aja bagi kawan-kawan yang punya antam Itu di kisaran supportnya di 2.500an Nah berbicara dengan antam Kita juga tidak bisa terlepas dari sekawannya antam ya Bisa diomongin mereka ini adalah trio Dari yang salah satu personilnya adalah antam apa itu Yang pertama adalah teens Mereka bakal berjalan seiringan Teens juga Kemarin mengalami penurunan ya Nah ini masih mengalami deadline Masih bagus sih untuk kedepannya Dikarenakan harga timah dan juga harga nikel Liga terus terbang Ya harapannya masih berlanjut ya Dia juga masih berada di atas supportnya yang kuat ya Jadi memang teens ini juga hampir sama ya Chartnya seperti antam Nah dia bakal berjalan seiringan Jadi semoga sih bisa terus berlanjut ya Teens antam dan satu lagi Yang kawan sekawannya dari teens dan antam Itu adalah info Nah kurang lebih juga sama ya Ketika artis antam rebound Nah ini juga kembali rebound Pas berada di supportnya Sini garis merah Yang mulai rebound kembali Jadi saya masih optimis untuk Antam, teens dan nico Itu akan terus melanjutkan kenaikan Jadi kita tunggu saja Mereka digari supportnya ya Jadi kawan-kawan yang masih punya teens Antam dan nico Siapkan mentalnya ya Dan semoga nanti kita bisa serok Di bawah kembali Sehingga bisa kawan-kawan ya Dari teens antam dan nico Info Dan juga ada Saya juga ingin membahas Terkait yang fenomenal juga ya Antara RIS, Agro dan BBR Nah kita cek pertama adalah BBR Banyak berita sentimen positif ya Dari BBR Nah ini berita dari BRI ya Bahwa cetak rekor BRI BUMN pertama Yang tabu smart ticket 600 triliun ya Nah ini memang perusahaan yang sangat besar ya Untuk BRI Nah BRI ini juga Melakukan RUP SLB ya Rapat utama Pemegang saham luar biasa ya Untuk BBRI, BRIS dan Agro Nah ini ada beritanya juga ya Jadi Memang sebenarnya banyak sentimen positif juga Untuk dari BRI Ada berita juga Membedah potensi tersembunyi Dari BRI BRI juga Mengangkat 4 direktur baru Dari jajaran internal ya Sampai BRI sentuh rekod tertinggi Nah cek per dan PPP terbaru Nah Banyak sekali ya sentimen positif dari BBR Dan harga BBR Sekarang ada di harga 4728 ya Masih Masih Berada di Fase Bagus ya Untuk BBR Nah kita Bandingkan dengan Anak-anaknya Yang pertama adalah BRI syariah Nah BRI syariah ini kan memang Ada Ada Informasi kalau Denny mau margar ya Jadi bank syariah terbesar ya Dan harga sekarang berada di harga 3312 Jadi kalau kawan-kawan yang mau nunggu BRI syariah Manggung Kita tunggu aja di garis merah ini ya Di harga 2960-an ya Di sini Semoga dia setelah dari sini dia mulai mantul kembali Tetapi Ini saya sih Ini pribadi saya juga sih Saya tengok ya Ini kan BRI syariah ini kan adalah Bank Anak-anak dari BRI syariah ya Dan harganya di 3300 Kita bandingkan dengan BBR Yang sebagai induk Yang sudah terbukti teruji ya Untuk Bank Dia harga di 4700 Dan ring harganya tidak terlalu jauh ya Kalau saya sih masih Daripada saya ngambil BBA BRIS Saya lebih ngambil Nunggu BBR Iya nanti Ketika dia Seandainya dia turun terus Di harga 4400 Karena kan BBR ini kan memang sebagai induk Dari Banknya Dan juga Fondasi Dan Bisnisnya Dari BBR ini Sudah Sudah sangat-sangat teruji ya Untuk BBR ini Kita bisa cek juga nanti Untuk VBV-nya Untuk BBR ini Dari Cuma kalau saya sih lebih mending Ke BBR Ya kalau kawan-kawan mau ambil BBR Simpan aja di BBR Daripada ke BRIS Karena harganya juga tidak terlalu jauh ya BBR dan BRIS Dan satu lagi adalah Agro Nah agro ini sangat menarik ya Menurut saya Kenapa sangat menarik Agro ini kan akan menjadi Rencana sih bakal menjadi Bank digital ya pertama di Indonesia Nah biasanya kalau kawan-kawan yang berbau-bau digital Itu Bisa diomongkan visioner ya Bahkan malah sangat-sangat bagus sih Menurut saya sih Jadi Saya daripada Milih antara BRIS atau agro untuk anak-anak usahanya Saya lebih cenderung-condong ke agro Nah agro saya bakal tunggu Itu Dia nanti ketika dia turun lagi di harga 1.0048 ini ya Semoga dia bakal mantul kembali Untuk Agro Dan satu lagi yang menarik perhatian saya adalah Krakatau Steel ya Untuk kedepannya Kenapa Krakatau Steel Nah Kalau melihat dari garis trendline ini Nah Krakatau Steel Masih berada di Kalau menurut saya sih masih layak hold Untuk Krakatau Steel Kita tunggu aja Krakatau Steel nanti di harga 600-an ya Untuk Krakatau Steel Kenapa Krakatau Steel sangat menarik bagi saya Kita cek juga di beritanya Bahwa Krakatau Steel ini ingin meng-IPO-kan anak usahanya ya Dia dari Krakatau Steel Nah terus ada berita lagi ya Mungkin dari tahun kemarin diguyur dana PEN Krakatau Steel Bisa kantongi laba di tahun depan Volume penjualan produk baja Krakatau Steel Meningkat di sepanjang 2020 Hilirasi hingga ekspor baja Eropa Jadi agenda Krakatau Steel di tahun 2021 ini Nah lihat dari berita CNBC Ini mulai pulih penjualan baja Krakatau Steel Naik 19% selama 2020 Krakatau Steel juga siap penuhi kebutuhan baja Untuk mobil listrik Jadi ketika nanti Indonesia mulai Mobil listrik mulai naik kembali Ini Krakatau Steel juga bakal ketimpahan proyek ya Dari mobil listrik Nah dana OEK cair 2,2t Krakatau Steel siap ragis Nah jadi memang banyak sih kan sentimen positif dari Krakatau Steel di tahun 2021 Jadi kompron yang punya Krakatau Steel Ya tolong bersabar aja Karena memang proyek kedepannya sangat-sangat bagus untuk Krakatau Steel ya Nanti kita bakal tunggu jadi 600an Kalau sandanya dia memang terus turun ya Jadi jangan panikan untuk para retail di bursa saham Sebenarnya masih banyak lagi sih saham-saham yang menarik Yang layak kita hold ke depannya Nah kita cek Nah ini di channel OK Saham ya di komunitas Saya sempat menyebutkan bahwa disini ya Saya dapat kabar dari orang sekuritas ya Hati-hati Jumat dan Senin ini banyak trader yang belum paham Menggunakan dana margin dengan tidak bijak Jadi terpaksa ada sekuritas pada hati-hati itu fotonya Jadi makanya ISK bisa turun ya Seperti hari Jumat kemarin Jadi tolong kawan-kawan trader yang belum hari Akan dana margin Tolong gunakan dengan baik ya Dan bagi trader baru tolong jangan pakai dana margin Nah kalau saya mungkin hari Jumat dan Senin nanti Saya masih watain sih ya Saya masih tengok aja Seperti apa sih ISK nanti untuk hari Senin Ya ada kemungkinan sih masih ARB kembali ya Ada kemungkinan Jadi saya bakal cek nanti ketika kalau terjadi rebound ya dari ISK Nah terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa subscribe, like dan komen di video ini Dan juga di komunitas nanti saya pelan-pelan bakal bales komen-komen kawan-kawan ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih